Tunggu sampai di penjara baru gue robohin rumah lo. Kalau yang gani ke rumah saya, itu jangan omong aja dateng. Nah kedua, ini kan si NM yang namanya, yang gak pernah kenal kalau sama sampah ini. NM, dia bilang katanya anaknya yang biaya rumah saya. Anaknya aja numpang rumah saya, saya gagal. Dikatain sampah, Nikita tampol balik Umar. Ayah Padel Bajideh yang memberikan statement mendiskreditkan salta, menginjak-injak harga diri Nikita Mirzani. Tak jadi tidur, gara-gara Umar Al Bajideh matain gue sampah. Eh, lu dekil lu gak, Cangak? Lu dekil. Lu tuh bukan, bukan lagi sampah. Lu tuh jamban. Muka lu tuh kayak tempat pembuangan. Lu tau jamban gak? Lu mandi digot kayaknya ya. Dekil banget loh. Gigi lu lurusin pecah-pecah tuh. Matain gue sampah. Gak ngaca lu. Lu budek ya, budek. Kupit lu budek. Gue bilang gue bakal hancurin rumah lu. Kalo tuh anak lu yang mukanya kayak beruk. Eh, pertama bapaknya juga mukanya kayak beruk. Lu satu keluarga, tempat pembuangan. Muka lu kayak tempat pembuangan sepiteng. Bukan lagi beruk. Monyet juga lebih cakep. Monyet muka yang daripada keluarga lu. Amat lu Umar. Eh, tunggu sampai di penjara. Baru gue robohin rumah lu. Ngapain gue disuruh datang ke rumah lu sekarang? Gigi. Gimana giginya? Gigi. Perseteran itu semakin panas ketika nih kita Mirzani menyampaikan saat konferensi pers bahwa dia akan merobohkan rumah Fadel Bajideh apabila nantinya ditetapkan menjadi tersangka. Jadi, kalau misalkan Fadel jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadel? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil pengancenan rumah. Jadi terpaksa harus hewat tukang. Mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Pak, coba Pak Umar jawab. Ini ada pertanyaan luar tau banyak ke saya. Masalah rumah Bapak yang mau dirubohin. Nah, iya. Boleh Pak, rada ketengah. Rada ketengah boleh Pak Umar. Rada ketengah boleh Pak. Rada ketengah boleh Pak. Rada ketengah boleh Pak. Iya, betul. Rada ketengah boleh Pak. NM kemarin ngomong, katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama, katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian katanya akan merubuhin rumahnya. Nah, silakan Pak. Jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya, itu jangan ngomong aja dateng. Nah, kedua, ini kan si NM. NM yang namanya. NM yang nggak pernah kenal kalau emang sampah ini. NM, dia bilang, katanya anaknya yang biayain rumah saya, anaknya aja yang mumpang rumah saya. Saya gagain. Jadi, itu udah, ya nggak mungkin lah. Seluruh cek. Jangan dia berkuar-kuar di semua rata. Roli itu tidak pernah hutang. Kalau gitu ya, itu aku nyusuh ibunya bayarin. Kalau mau bayarin ya anaknya itu, ya di, dijagain, dikasih nabah, nggak disinggung kerja. Ini orang itu yang masuk di akal. Jadi, buang itu nggak benar. Itu bangga, bangga. Itu nggak benar hutang semua orang. Maksudnya, mbak ayah. Ini nangis kesana sini. Orang yang gampang-nangis, gampang itu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM, mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran. Coba, coba. Coba. Jangan ngomong aja berumah. Coba, coba. Sempat ada kekhawatiran, artinya sempat. Khawatiran saya nunggu. Wah, jadi itu nunggu ya, om? Tunggu, om. Jadi, ijimnya itu lebih kecil dari gang saya juga, dia. Lebih lanjut, Nikita Mirzani meluapkan kekesalan dan kemarahannya kepada Umar Bajide atas statement yang ia lontarkan saat diwawancara oleh wartawan. Minimal kalau ngatain orang sampah itu ngaca. Lu tuh udah dekil, kumal. Lu, lu, bener sumpah deh. Lu kalau gak ada kaca, gue kirim kaca deh. Lu tuh jelek satu keluarga. Kayaknya lu satu keluarga dikutuk deh. Soalnya gak ada tuh. Biasanya kalau satu keluarga, satu doang yang jelek. Ini gak semua. Kayaknya seneneng-neneng buyut lu deh jelek semua itu. Mukanya. Lu dikutuk lu. Eh, utang lu bayar tuh. Banyak banget utang lu tuh. Ya. Utang-utangin. Kalau gue pantas nyatain lu. Emang lu gembel, miskin, melarat. Minimal tuh kalau ngatain orang tuh ya ngaca. Lu punya. Susah banget. Capek banget kenawan orang bodoh. Sumpah. Udah bodoh, miskin, gembel, bau lagi. Udah ah, capek. Syuka banget yang bahlul, bahlul begini. Siap-siap. Rumah dirobohin. Siap-siap. Well. Tunggu kejutan. Katanya mau kencengin gasper kan. Ini udah-udah-udah manusia Iblis. Udah-udah manusia Iblis. Sampai ada pengiriman-pengiriman uang. Gue rubohin rumah lu. Pokoknya nanti saat gue live rubohin rumahnya si monyet itu ya. Si Fadel, keluarga gembel, keluarga bau, keluarga beruk, keluarga blow on. Keluarga Iblis, dajal, miskin, melarat. Gue bakal live. Tenang. Akan gue tepati janji gue. Don't worry. Eh, bapaknya Pak Adel. Lu ngaca gak? Muka lu tuh kayak haram jadah. Ya. Atau monyet aja. Masih cekapan monyet daripada muka lu. Bilang-bilang melarat. Melarat. Lu yang melarat. Lu. Lu pembawa sial. Kalau emang lu orang tua yang bener. Ya. Udah tau emaknya gak suka. Kenapa? Anak lu gak dilarang. Buat ngedeketin anak gue selama dia di UK. Hah? Gue blok. Enggak anaknya. Enggak bapaknya. Ya. Semuanya. P.A. Bahlul. Lu abis ngunyah apa? Ngomong begitu. Abis ngunyah kemenyan lu. Eh, bapaknya padel, miskin, gembel. Ini jelek juga yang bau. Gue rasa bau. Udah bukan bau mayat lagi. Udah bukan bau uang sangit. Hah? Bau bandar gebang lu pada tau gak? Lu liat ya. Sampai ada pengiriman-pengiriman uang. Gue rubuhin rumah lu. Hahaha. Tutup. Tutup. Allah. Wahbar. Allah. Wahbar. Allah. Wahbar. Allah. Wahbar. Aksi saling tampol. Saling serang. Saling sentil. Saling sendir. Antara. Nikita Mirzani dan keluarga Bajidi semakin membikin suasana laporan Nikita Mirzani atas perbuatan Asusila Fadel Bajidi semakin memanas dan berlarut-larut. Kemarin keluarga Fadel dan tim kuasa hukumnya termasuk juga Rasman Arif Nasution mendatangi Propam Polda Metro Jaya. Mereka juga memiliki hak untuk melaporkan apabila ada kejanggalan. Dan hal itu mereka gunakan. Dengan berame-rame dan percaya dirinya Fadel beserta keluarga mendatangi Propam Polda Metro Jaya. Terlihat mereka berjalan beriringan dan saat ditanya awak media mengenai Nikita Mirzani dan Laura Mirzani. Banyak hal-hal yang bikin kita semua semakin tahu kemana ujung dari persetuan mereka nantinya akan mengelucut. Apalagi penetapan tersangka terhadap Fadel Bajidi masih akan segera dilakukan. Karena sampai saat ini pihak Polis Metro Jakarta Selatan belum menetapkan dan memeriksa Fadel. Tentu para netizen se-Indonesia raya apabila memang bukti sudah kuat dan lengkap. Hendaknya Fadel langsung ditahan. Hal itu tentunya untuk meminimalisir, mengurangi timbulnya akibat-akibat hukum yang lainnya. Di sini sebagian praktisi hukum menyampaikan bahwa Polis Metro Jakarta Selatan kurang cepat menindak pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur. Harusnya mereka ketika sudah mendapatkan dua alat bukti harusnya langsung mencari dan menetapkan tersangkanya. Namun sampai saat ini Fadel masih berkeliaran di luar dan menari-nari dengan goyangan patah-patah atau goyangan getarnya. Dan yang tak kalah menarik adalah persetiruan Umar Bajideh, ayah Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani. Mereka terlibat cekcok dan semakin memanas adu serang satu sama lain. Saling mengatakan-ngatain yang gak elok saling mengatakan-ngatain yang tentunya hal itu bukan pelajaran yang baik untuk kita sekalian. Kita ambil hikmah dari persetiruan antara Nikita Mirzani dengan Umar Bajideh ini. Tentu kalian akan kasih komentar bagaimana kira-kira menurut kalian semuanya. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara. Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax